Pembuatan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Oke, kita akan memulai pertemuan kita yang ketujuh, saya akan share slide. Seperti yang saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, bahwa untuk pertemuan kita yang ketujuh, kita bicara tentang jurnal. Kenapa? Karena jurnal adalah istilahnya bahan mentah bagi kalian untuk mempersiapkan tugas akhir nantinya. Menjadi bahan kalian nanti di pendahuluan, kemudian bahan kalian di pembahasan. Itu sangat berguna sekali. Bahkan mungkin beberapa jurnal bisa kalian adaptasi atau bisa kalian ambil metode penelitiannya yang akan kalian aplikasikan di tugas akhir yang akan kalian selesaikan masing-masing. Saya juga sudah minta Pak Rizky Irpana untuk membantu bagaimana cara mencari jurnal yang baik, kemudian yang terindeks kopus, kemudian cara membuat daftar pustaka, kemudian dalam menyimpan data-data jurnal yang akan kalian pergunakan nantinya. Oke. Untuk yang pertama, apa itu jurnal? Dan kenapa harus dalam bentuk jurnal? Jadi semua karya penelitian, baik itu nanti kalau kalian lanjutkan S2, biasanya tesis itu sebelum sidang tesis untuk beberapa universitas, jangankan di Indonesia, di luar negeri mewajibkan mahasiswanya untuk mengupload sebagian isi dari tesis, disertasi, skripsinya, ke dalam bentuk jurnal. Itu menjadi syarat utama bagi mereka ketika akan sidang tugas akhirnya. Sebenarnya saya pengen itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap mahasiswa khususnya program teknik perkapalan, syarat mau sidang TA itu sudah harus upload jurnal. Awalnya jangan dulu yang jurnal nasional terindeks ya, jurnal biasa. Kemungkinan itu menjadi sebuah policy nantinya. Karena bagaimanapun di dalam teknik seperti yang saya ceritakan, ternyata poin bagi mahasiswa untuk membuat hasil TA-nya, jadi kalian bukan hanya menyelesaikan TA, output TA-nya berupa jurnal, berupa paper, atau kemudian diseminarkan itu nilainya ada sekitar 4. 4 x 4 adalah 16 poin dari situ saja. Untuk pembuatan jurnal. Jika nanti kalian berkeinginan promotornya itu Pak Arief, pasti beliau meminta itu menjadi output dari tugas akhir kalian. Nah dari sekarang, belajar bagaimana menyimpan jurnal, mencari jurnal yang benar. Seperti kemarin saya kasih bahan tentang plagiarisme. Jangan Anda mengambil jurnal yang sudah melakukan plagiarisme. Jadi double plagiarisme yang Anda lakukan nanti. Setiap jurnal ilmiah yang diterbitkan tidak terlepas dari sejumlah kaedah atau aturan. Jadi setiap jurnal itu punya aturannya tersendiri, bergantung kepada kebijakan atau proporsi yang diinkan sama penerbit. Jadi kalau yang diakui oleh dunia, ada jurnal namanya terindeks kopus. Kalau di Indonesia, Menteri Pendidikan memberikan satu jurnal resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi namanya jurnal Sinta. Terindeks Sinta. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Kalau luar negeri namanya indeks kopus, kalau di Indonesia terindeks Sinta. Nah ini adalah contoh salah satu publisher yang diakui terindeks kopus L. Xavier. Kalau yang ini Sinta. Sinta 4 kalau nggak salah. Jurnal adalah, jurnal ilmiah pada umumnya adalah sebuah publikasi yang sifatnya periodik berupa karya tulis artikel ilmiah yang diterbitkan secara berkala. Jadi ada jurnal itu yang per 3 bulan, per 4 bulan, per 6 bulan. Jadi dia selalu melakukan penerbitan secara teratur atau berkala. Kemudian diterbitkan pada waktu jangka tertentu yang saya bilang tadi, ada 4 bulan, ada 1 tahun sekali. Kemudian isi pembahasannya cukup luat, yang padat terdiri dari 6 hingga 8 halaman saja. Karena isi pembahasannya cukup padat, biasanya topik-topik yang dibahas adalah satu atau spesifik. Jadi kalau Anda punya tujuan penelitian nanti tiga, sebenarnya Anda bisa itu menjadikannya tiga jurnal. Karena tujuan pertama bisa menjadi, Anda jadikan jadi satu jurnal, tujuan kedua, tujuan ketiga, dan seterusnya. Jadi dia bukan skripsi. Kalau skripsi keseluruhan. Kalau jurnal kalian hanya mengambil poin-poin tertentu yang menjadi icon dari penelitian Anda yang akan Anda bahas secara spesifik. tujuan pembuatan jurnal ilmiah adalah mengembangkan sebuah penelitian yang telah ditulis serta menjadi ajuan untuk para peneliti lain yang sedang melakukan penelitian sejenis. Kenapa perlu dipublish? Yang pertama, untuk mendeklarkan apa yang sudah Anda dapatkan. Kemudian yang kedua, untuk membantu klarifikasi peneliti lain. Oh versi saya ternyata seperti ini hasilnya. Tapi versi si Anu seperti ini. Kan gitu ya. Jadi tidak ada plagiarisme nantinya. Umumnya jurnal ilmiah memiliki cakupan materi yang luas dan padat dan setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan. Jadi jurnal ilmiah itu biasanya kalau kita lihat ini terdiri dari beberapa topik. Dia sudah punya tema-tema tersendiri. Jadi hanya tema itu yang bisa masuk ke dalam jurnalnya. Contoh jurnal kapal. Dia akan berbicara tentang perkapalan, sistem perkapalan. Di luar itu dia tidak akan menerima. Kemudian jurnal ilmiah juga mengembangkan keilmuan dari beberapa penelitian yang dilakukan. Jadi jurnal itu misalnya membuat penelitian dari A ke B, B ke C, C ke D. Jadi dengan jurnal kelihatan rekam jejak penelitian topik A itu sudah sejauh mana. Sehingga ketika kalian melakukan tugas akhir atau penelitian, jangan sampai hal yang sama sudah diteliti oleh orang lain. Terlalu banyak-banyak membaca jurnal. Orang sudah meneliti, ngapain diteliti lagi. Kemudian bisa juga kita pakai sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Jadi jangan Anda bahas apa yang sudah dibahas orang lain. Bisa juga Anda membahas, tetapi akhirnya metodenya harus Anda bedakan dengan dia. Kalau enggak, buat apa. Sama saja nanti dengan pelagiarisme. Mari kita membahas penulisan jurnal ilmiah. Pada umumnya susunan jurnal dimanapun, kalau Anda lihat terdiri dari ini. Ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, atau introduction, ada bahan atau metode, biasanya dimasukin dalam metode, ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Tapi ada beberapa jurnal yang hasil dan pembahasan itu dijadikan satu. Tetapi intinya ini yang ada di sebuah badan jurnal atau sebuah jurnal ilmiah. Jika kalian menulis jurnal, kurang lebih seperti ini nanti isinya yang harus Anda sampaikan. Oke, saya mengambil salah satunya adalah jurnal kapal. Ini kalau tidak salah Sinta 2. Judul jurnal tidak diperbolehkan memiliki makna ganda. Pada kasus yang jurnal kapal, biasanya disarankan katanya kata atau kata yang ada di judul ini tidak lebih dalam 12 kata dalam bahasa Indonesia ini. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya hanya 10 kata. Biasanya Anda bisa menemukan syarat-syarat penulisan ini di dalam template mereka. Jadi kalau ada website jurnalnya, Anda buka templatenya. Di situ ada aturan main dalam menulis jurnal tersebut. Sesuaikan aturannya dengan jurnal yang Anda akan kalian aplikasikan. Judul menggunakan huruf kapital dicetak tebal dan berada di atas atau di tengah halaman utama. Kemudian cantumkan nama penulis dan pembimbing dengan disertari afiliasi perguruan tinggi atau instasi akademis lainnya. Misalnya Anda berkolaborasi dengan BKI, berkolaborasi dengan LIPI, itu harus Anda cantumkan. Jadi biasanya kalau sebuah jurnal, nama pertama adalah penulis utama atau korespondensinya. Seperti ini contoh. Jadi ini di jurnal Marine Viseries. Ini Sinta 2. Kalau kita lihat di sini, kita melihat semuanya kebetulan dari Menteritas Dharma Persadar. Kalau kita lihat ada bintang ini, beliau adalah penulis pertama dan korespondensinya. Ada juga penulis pertama dia, tetapi korespondensinya adalah penulis kedua. Jadi nanti akan ada keterangan. Korespondensilah yang akan memberikan emailnya. Kepada dia nanti ada surat-menyurat. Kenapa? Karena akan ada perbaikan dari si publisher ini. Kapan diterima, kapan diperbaiki. Kan lihat ini. Diterbitkan, diterima tanggal sekian. April, disetujui tanggal sekian. Jadi cukup lama itu korespondensinya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi tidak serta-merta diterima. Karena mereka akan korespondensinya. Walaupun template-nya kita sudah sesuai. Kadang-kadang versi kita memahami dengan versi review. Atau orang yang ngecek jurnal naskah kita itu biasanya beda. Harus sesuai dengan standarnya mereka. Nah ini hati-hati dengan judul. Judulnya akan kalian sesuaikan dengan yang diminta oleh si jurnal tersebut. Nanti ada aturan mau 20 kata, 30 kata. Harus itu kalian sesuaikan. Ini adalah nama jurnalnya. Ini sertifikat Sinta 2-nya. Disini nanti kalian lihat kapan dia berdiri. Kemudian syarat-syaratnya buka aja disini jurnal. Itu. Untuk melihat seperti apa sih template-nya mereka ini. Nah disini ada instruksinya author guideline, manuscript si publisher. Kemudian informasi secara umum. Jadi dikasih nih PDF bentuknya. Apa-apa yang harus menjadi syarat dari si Merin. ini. Kemudian berikutnya adalah abstract. Jadi pertama kita udah cerita judul, yang kedua abstract. Satu hal yang harus dikatahui adalah abstract tidak sama dengan ringkasan. Artinya abstract jangan kalian copy paste, pendahuluan kalian copy dua kalimat, metode kalian copy dua kalimat, hasil kalian copy dua kalimat. tidak abstract jika ringkasan berisi rangkuman isi keseluruhan jurnal, maka abstract terdiri dari pebandatan dari seluruh istri jurnal yang disampaikan secara umum. Biasanya Anda hanya memberikan satu dua kalimat di pendahuluan, kemudian metodenya kalian jelaskan hasilnya seperti apa. Sehingga abstract itu lebih kurang 250 kata. Bahkan ada jurnal tertentu dia cuma minta 100 kata doang. Jadi betapa padatnya isi dari abstract tersebut. Jadi bukan ringkasan. Karena kalau ringkasan mungkin lebih dari 350 kata nantinya. Tapi kalau abstract enggak. Perhatikan lagi syarat yang diminta oleh jurnal. Kalau di tugas akhir yang diadakan oleh teknik perkapalan berdasarkan pedomaninya dia maksimal 250 kata. Tapi kalau jurnal tertentu apalagi yang skopus biasanya itu 100 kata malah. Lebih singkat lebih bagus. Karena orang membaca abstract bisa cuma baca sekilas. Dia mau lihat butuh enggak dia. Kalau enggak butuh enggak usah. Karena kalau membaca semuanya 6 halaman lumayan berkerut kening membacanya. 6 sampai 8 halaman. Makanya orang yang mau cari untuk TA dia biasanya akan baca abstractnya saja. Karena tidak butuh waktu lama. Jadi abstract berisi rangkuman isi jurnal secara kesuruhan. Jadi abstract itu bisa menjadi seperti cermin. apa sih isinya jurnal ini? Apa sih isinya penelitian kalian itu? Yang tertuang di dalam jurnal yang 6 sampai 8 halaman itu. Abstract ini tujuannya ada untuk membantu memandu pembaca sebagai gambaran pertama. Saya kan sudah bilang jadi kalau ketika kalian mencari jurnal abstractnya saja dibaca. Kalau kira-kira abstract itu tidak menyinggung topik Anda nggak usah dibaca seluruh seluruh wasting time. Temuan baru dari jurnal sebaiknya disampaikan di abstract karena ini menjadi turning point atau nilai plus dari penelitian kamu. Sehingga biasanya untuk jurnal tertentu abstract ini dibaca. Kalau dibaca awalnya sudah nggak abstract ya sudah langsung reject. Makanya kalau misalnya kalian pernah kalau nanti kalian akan mengikuti seminar seminar internasional seminar nasional biasanya pertama dia minta itu abstract kalau abstractnya kira-kira menarik baru di accept kalian untuk mengikuti seminar tersebut kalau nggak dibalikin abstract dulu di approve baru kalian bisa mengikuti full paper nanti dia minta suruh kirim. nah di abstract juga kalian harus mencantumkan kata kunci kata kunci ini penting untuk menjelaskan subjek-objek pembahasan utama yang akan kalian ceritakan kalian nyatakan di jurnal kalian secara keseluruhan biasanya bukan biasanya peraturannya adalah keywordnya itu maksimal lima kata jadi kalau kenapa perlu keyword jadi kalau kalian unggah nanti atau kalian cari nanti di mbah google kalian keluarin kata phishing vessel pasti ini keluar atau she keeping pasti salah satu jurnal ini keluar itu kuncinya membantu pembaca untuk mengerti penelitian anda dengan hanya pakai keyword aja atau membantu orang lain mendapatkan penelitian anda hanya dengan keyword aja nanti akan dijejarkan di penelitian apa yang berbau phishing vessel salah satunya adalah anda karena sudah anda cantumkan di keyword kenapa karena biasanya kalau sudah diterima sama publisher setiap penelitian yang ada pasti di upload secara online ada yang gratis ada yang berbayar tapi akan dipublish sama publisher tersebut karena sudah diterima penelitian anda jadi akan dibaca oleh seluruh orang di dunia nah di dalam jurnal pendahuluan pada umumnya ditemui di setiap penelitian ilmiah termasuk jurnal biasanya dalam bahasa Inggris menyebutnya introduction pendahuluan bisa dikatakan bagian yang penting dalam cara membuat jurnal ilmiah kenapa karena berisi alasan mengapa penulis itu menulis jurnal itu apa yang menarik bagi dia kemudian latar belakang dia menulis disitu juga dia akan ceritakan rekam jejak perjalanan penelitian khusus yang topik itu jadi misalnya kalau dia bicara topik tujuan A dia akan menceritakan rekam jejak penelitian yang tujuan A tapi kalau di TA Anda kan tujuannya ABCD jadi ada persingkat tuh untuk penelitian A apa rekam jejaknya penelitian B penelitian C tapi kalau disini yang namanya jurnalnya hanya sebagian dari total penelitian ada nantinya kemudian kedua hal itu dikaitkan dengan teori dan konsep ilmiah dari para ahli yang relevan dengan pembahasan jurnal kita jadi yang Anda ceritakan rekam jejak adalah khusus topik di penelitian aja dan kemana-mana supaya banyak kelihatannya jadi Anda tambah-tambahkan yang nggak perlu enggak karena yang kata di halamannya tidak lebih dari 6 sampai 8 halaman itu sangat sedikit loh kalau Anda menelit kemudian di dalam pendahuluan juga akan mengajukan hipotesis jadi ada beberapa penelitian kalau Anda baca akan mengeluarkan hipotesis dan permasalahan yang menjadi pembahasan utama dia dalam jurnal yang kemudian hipotesis ini akan dibahas di pembahasan secara mendalam dari versi yang Anda dapatkan di penelitian Anda metode penelitian bagian ini menjadi penting dalam jurnal karena metode itu ibarat pisau yang digunakan dalam meneliti dan membuat jurnal jadi kalau pisaunya tumpul Anda sudah tahu hasilnya seperti apa dangkal tapi kalau pisau yang Anda pakai tajam itu akan kelihatan semuanya isi-isi drone kalau orang bilang kalau kita motong sebuah benda isi-isi dalamnya tapi kalau tumpul hanya permukaannya tidak sampai ke lapisan-lapisan yang terdalam tapi kalau metodenya sesuai bagus tidak bisa tidak hasilnya pasti bagus langkah dan tahapan dalam melakukan penelitian dan penulisan jurnal juga harus diselahkan secara terinci agar pembaca mengetahui proses kita saat pembuatan jurnal jadi harus kelihatan step by step metode yang Anda pakai itu apa hal ini penting karena keaslian dari metode penelitian yang dijalani akan membuat jurnal semakin original jadi Anda mau terapkan metode apa yang mau Anda pakai pastinya basicnya teori dari dasarnya itu kan dari teks atau pengembangan dari peneliti yang lain sehingga Anda mencari metode yang versi Anda atau membuktikan metode yang sudah ada dengan menjelaskan metode secara terinci membuat jurnal kita kuat secara akademis dan terlepas dari tujuan plagiarisme yang menjadi momok pada setiap artikel karya tulis ilmiah hasil dari penelitian jadi metodenya ini yang harus rinci sehingga kenapa ketika proposal itu sampai bab 3 saja supaya metodenya itu digodoknya dengan sangat baik nanti kalau metodenya enggak pas nanti jadi coba-coba eh kayaknya ini pas kayaknya ini pas ya terakhir yang harusnya satu semester dua semester bahkan jadi tiga semester kalau enggak ketemu-ketemu kesimpulannya di tahap ini penulis diminta memberikan informasi tulisan yang terbilang cukup singkat karena di jurnal biasanya metode itu sampai 10 lembar tapi di jurnal itu dipres dia sehingga metode yang disampaikan adalah metode topik yang anda akan utarakan di jurnal anda mungkin ada 10 metode tapi yang dipakai untuk topik anda mungkin 123 jadi 123 itu yang dicelaskan jangan semuanya gitu contohnya dia yang asetia tadi pakai metode rumus turunan berikutnya adalah pembahasan atau hasil pembahasan dalam tahap ini berisi pemaparan dan penjelasan tentang pembahasan hasil pembahasan dan apa saja yang menjadi temuan baru dari jurnal yang ditulis bisa saja temuan baru bisa juga memperkuat penelitisi A tapi kamu dari versi B misalnya jelaskan perbedaan dari jurnal sebelumnya dan jurnal yang sudah kamu hasilkan kan tadi di pendahuluan kan cerita tuh rekam jejak penelit yang sudah ada kamu ceritakan di pembahasan apa versi beda versi yang kamu temukan dengan yang sudah ada biasanya hasil pembahasan itu orang banyak mengeluarkannya dalam bentuk tabel atau grafik kenapa karena kan kebanyakan orang lebih suka itu melihat visual kalau kata-kata rasanya apa ya nek yang lihatnya tapi kalau udah lihat gambar lihat tabel orang lebih gampang mengerti kata tinggi nih pada momen tertentu dia tinggi daripada ditulis dengan kata-kata ini aja saya lihat tulisan kata-kata ini udah nek semua 300 zero acrossing dari sini dia udah kelihatan kan kemudian harus menjawab pembahasan harus menjawab hipotesis yang awal yang Anda sampaikan di pendahuluan lihat nih kan rata-rata mereka kalau Anda baca jurnal pasti referensasinya dalam bentuk gambar tabel grafik udah lebih dari itu karena itu yang lebih gampang orang melihat dan mengerti sama dengan bagian metode penelitian di pembahasan ini Anda jelaskan perbedaan temuan baru jurnal yang Anda lakukan yang berbeda dengan jurnal jurnal yang lain hasil ini akan memperkuat originalitas jurnal dan sekaligus menghindari plagiarismu banyak nah yang terakhir adalah kesimpulan dalam kesimpulan penulis jurnal harus menjelaskan pembuktian hipotesis yang dibahat dalam pertanggungan dengan temuan hasil pembahasan nah biasanya di kesimpulan ini Anda hanya memberikan beberapa item-item tidak banyak kemudian ada juga ucapkan terima kasih kalau misalnya penelitian Anda ada dapatnya dari hibah dari perusahaan kemudian dari lembaga penelitian Anda harus ucapkan itu sebagai bentuk rasa terima kasih Anda dan itu namanya etitude karena itu bukan dana full Anda segala sesuatu yang bukan dari mandiri harusnya Anda mengucapkan terima kasih nah pada terakhir tahapan terakhir penulis jurnal menuliskan tiap buku yang Anda pakai sebagai referensi pada proses penulisan karya ilmiah Anda kejujuran jurnal akan nampak dari seberapa jujur penulis mencantumkan buku dan jurnal yang digunakan penulisan jurnal eh penulisan daftar pustaka ini juga tergantung kepada jurnal masing-masing ya ada jurnal yang menuliskan 1,2,3,4,5 kalau TA kita dia alfabet Oxford version jadi ABCD kalau ini kan bukan ABCD ya tergantung dia awal memakainya dimana kalau kita lihat dia 1,2,3,4,5 ini jurnal kapal tadi yang awal kalau saya flashback lagi jurnal kapal tadi kalau saya kasih tunjuk ini dia dia 1 jadi di awal bukan berdasarkan alfabet tapi berdasarkan dia cantumkan di bab keberapa dulu di awal akhir atau bagaimana dia cantumkan ini di pertama di kedua ketiga empat lima dan seterusnya ini si satu ini adalah daftar pustaka yang tadi nih duanya yang ini tiga dan seterusnya ini adalah salah satu jurnal template jurnal IOP yang terseindeks kopus seperti ini the title goes here with setiap huruf harus untuk huruf besar ini ada author name author name bahkan dia kasih telponnya berapa kemudian cara penulisan afiliansinya atau kampusnya atau badan tempat dia bernam ini apa kemudian ada author email dan seterusnya fontnya 18 time news roman ball center kemudian kalau untuk marine v series ini introductionnya kalau Anda buka di jurnalnya ini yang terdapat apa-apa saja perintahnya harus disesuaikan submissionnya kapan setiap kapan itu dikeritakan menulis jurnal siapa takut oke ini adalah pengertian jurnal dan mengapa harus dipublish dalam jurnal berikutnya saya berikan waktu ke Pak Irvana untuk menerangkan kepada kita bagaimana mencari jurnal yang baik dan benar silahkan Pak Irvana selamat malam semuanya selamat malam malam buka dong kameranya selamat malam jadi bagaimana cara mencari jurnal ya sebenarnya cara mencari jurnal itu sesuai kebutuhan kita kita mau carinya dari dalam negeri atau kita mau cari jurnal untuk luar yang pertama nanti saya mau mengajarkan bagaimana cara kita mencari jurnal luar negeri atau jurnal internasional jurnal yang bereputasi atau yang terindeks ya biasanya kalau terindeks sudah pasti dia yang bereputasi oke ini kelihatan ya saya share screen nah sebenarnya jurnal itu adalah kumpulan daripada tulisan tulisan atau paper paper atau manuskrip yang dipublikasikan di dalam suatu jurnal tersebut nah kalau kita mau mencari jurnal yang baik yang bagus atau tidak kalau untuk internasional kita lihatnya disini kita klik skimago jr nah kalian tulis aja skimago jr boleh ya sambil ditulis ya kalau ada pulpen ada buku silahkan ini kan juga direkam ya nanti bisa dilihat nah skimago jr kalian klik enter nah ini paling atas ya nanti kalau kalian bisa sambil praktekan juga kita klik nah muncul seperti ini ya nah jadi skimago jr atau skimago jr ini adalah kumpulan ranking-ranking jurnal di dunia ya jadi internasional ya jadi mulai dari jurnal yang nomor 1 sampai yang paling kunci terakhir ada nah nanti dari masing-masing jurnal itu ada tingkatannya ada nanya key ya key 1 sampai key 5 yang paling mudah yang buat pemula itu key 5 nah tapi di dalam jurnal nasional ya yang sudah go internasional itu biasanya dia sudah terindeks key 5 atau key 4 ya nah kalau yang benar-benar internasional itu dia rata-rata key 3 sampai key 1 nah dari key 1 sendiri sampai key 2 key 3 sampai key 5 itu nanti masing-masing ada nilainya lagi jadi gak sembarangan kita bisa masuk ke dalam jurnal ya yang paling sulit dimasukin itu adalah key 1 ya kategori penelitian ya cuman nanti banyak ya gak tahu apakah nanti bidang yang perkapalan atau nanti bidang kedokteran dan lain sebagainya ini country ranking berdasarkan jumlah jurnal penelitian publikasi lalu citasi ya jadi citasi itu adalah apa ya kayak karya kita dikutip ya kutipan berapa banyak karya kita yang dikutip oleh orang lain ya nah kita ke jurnal ranking aja nanti di jurnal ranking nah nanti akan muncul seperti ini kita bisa mencari berdasarkan tahunnya tipe ini dasarkan daerah region ini subjek atau kategori ini area kita mau di bidang apa ya ini bidangnya ya ini kita mau di areanya apa accounting kah aerospace kah ya lalu ini areanya mau dimana ya Indonesia kah dimana kah gitu ya misalkan kalau kita mau mencari region di Indonesia nah sebelum itu lihat disini ya nah ini ini jurnal clinical ini jurnal key 1 ya nah ranking dia nilainya 56,204 ya nah ini punya Amerika ya nah ini nomor 1 terus nanti sampai ini ada 27.000 jurnal yang terdeteksi oleh si Mago nah kalau kita mau melihat jurnal-jurnalnya Indonesia apa aja sih yang udah go international tadi kita klik disini cari aja Indonesia nah dia akan otomatis ini ya penguter nah Indonesia juga ada loh key 1 nya key 2 nya ya nah ini berdasarkan jurnal ya nah jurnal ilmu teh ternak dan lain sebagainya nah tapi karena kita bidangnya itu perkapalan dan di perkapalan ya kita tinggal searching aja jurnal yang mau kita cari carinya dimana disini ya ini enter jurnal title ya atau ISN nya jadi nomor kode jurnalnya atau publisher nya siapa misalkan Merin ya atau Meritim atau Naval atau Arsitek kita klik aja nah disini ada Marine Ecology ada Marine Pollution ada Marine Geology ada Marine Chemistry dan sebagainya ya ini lebih kepada kelautannya kita ke Naval aja Naval nah Naval Arsitek ya lagi loading nah sudah ya nah ada jumlah ship research dia dari US Naval Logistics kita yang Korea ini ya International Journal of Naval Arsitektur and Ocean Engineering ini dari Senem ya yang dari Jepang kita dari Korea aja kita misalkan tertarik dengan jurnal ini nah nanti di jurnal ini International Journal of Naval Arsitektur and Ocean Engineering itu ada berbagai kumpulan tulisan manuskrip atau paper atau research di tiap jurnal itu nanti sudah ada temanya nah ini punya Korea ini universitasnya nah subjek areanya itu dia adalah Ocean Engineering lalu Control Engineering nah kalau nanti kita masuk ke dalam webnya nanti Ocean Engineering itu ya dibagi-bagi lagi nanti banyak ya mungkin nanti ada konflisi kapal ya ada otonomus dan lain sebagainya nah ini dia 2021 key 1 ya untuk tema Ocean nya kalau untuk yang sistemnya dia key 2 nah nanti data-datanya bisa dilihat ya key 1 nah kita mau masuk ke dalam homepage nya nah disini ya nah bagaimana untuk publis di jurnal kita klik nah jangan kaget nanti kalau persyaratannya lebih banyak dari yang tadi dibilang busanti karena jurnal nasional itu rumit sekali nah kita masuk ke Elsevier atau ke home daripada skopus nya nah ini ya international journal of novel article and share engineering nah ini focus and aim nya ya banyak di jurnal nanti kalian klik aja nah ini yang artikel-artikel terbaru ini yang paling banyak di download ini yang paling banyak di kutip ya nah dia open access ya artinya apa tulisan di dalam jurnal tersebut bisa kita download secara free kalau yang open publik atau yang open access nah ini ada tata caranya ya banyak kita harus pelajari dulu mengenai etika dalam publikasi authorship copyright ya gak boleh plagiasi ya mengenai keyword abstract dan lain sebagainya nah yang paling terpenting itu kalau kita mau publish di jurnal internasional biasanya nanti ada persyaratan yang harus kita ikuti tidak boleh salah satu atau kosong nah ini ada satu dari jurnal Indonesia internasional persyaratannya itu adalah ini yang pertama ada cover letter yang kedua ada potential reviewer yang ketiga sudah pasti ini manuskrip ya atau tulisan kita nah apa itu cover letter jadi cover letter itu adalah semacam ibaratnya kayak proposal ya jadi bukan manuskrip kita bukan tulisan kita tapi proposal yang menceritakan proposal apa pelitian kita itu mengenai apa tujuannya apa ya untuk apa gitu ya penelitiannya siapa aja kurang lebih gitu lah nanti bisa kalian cari mengenai cover letter nah yang kedua itu ada potential reviewer biasanya nanti dia minta kurang lebih 3-5 reviewer ya untuk mereview tulisannya ya jadi sebelum masuk itu ya manuskrip sebelum masuk harus direview dulu kalau sudah oke baru manuskrip masuk baru nanti ke tahap editing jadi manuskrip itu kayak baca kayak TA lah full lengkapnya ya namanya manuskrip nah potensial reviewer ini untuk apa jadi nanti namanya ada yang namanya blind reviewer ya jadi manuskrip kita akan dicek oleh reviewer lain jadi kalau kita punya kira-kira reviewer yang bagus gitu ya kita masukin aja gitu yang penting bidangnya sama dengan kita ya nah itu ya cover letter lalu potensial reviewer dan juga nanti manuskrip kita nah ini ini tadi jurnalnya kalau kita mau melihat jurnalnya ini kalau submitted paper itu kalau dari skimaku ya kalau kita mau melihat jurnalnya tapi kalau nanti kita mau melihat isi jurnalnya langsung bisa ke lcvr.com atau kita bisa cari di science direct science direct nah masuk ke science direct.com nah kalau ini dia lebih spesifik gak cuma jurnal doang tapi langsung ke judul ya langsung mencari keywordnya ya misalkan tadi kita masukin jurnalnya ini ya nah kita masukin di science direct jurnal atau book title kita klik ya ini masih loading ya nah ini muncul jurnalnya nah sama mau dari lcvr atau mau dari langsung science directnya so ini volume 14 tahun 2022 ya nah ini open access nih kita bisa lihat nah kalau kita mau melihat ini artikel nisu disini nanti per tahun kita bisa lihat berapa yang dikeluarkan ya ini volume ya dia belasakan volume di tahun 2002 volume 14 volume 13 nah per volume nya itu nanti ada isi mungkin 10 sampai 20 jurnal ya kalau kita lihat di volume 13 kurang lebih ada 900 halaman ini ya nah 900 halaman itu ada berapa jurnal sih ya kalau kita lihat tuh ya nih ada kurang lebih paling bawah aja geser tuh oh gak ada ini berarti ya kalian hitung satu-satu aja nanti temanya ya harus sesuai dengan apa yang ada di jurnal ya nah jurnal ini nah ini judul-judulnya nah kalau kita mau mencari tulisan ya untuk bukan tulisan apa papernya gitu ya yang misalkan kita mau meneliti kapal ikan atau apa stabilitas kita mau mencari jurnal internasional mengenai stabilitas kalian masuk lagi ke science direct sama kayak tadi terus tinggal masukin aja kata kuncinya nah ini kata kuncinya kalian masukin eh belum nah kita misalkan masukin stability sip ya kita selesai lagi nanti semua yang terkait tentang sip semua yang terkait tentang stability di dalam database science direct itu akan keluar nah terlihat ada 85.000 tulisan itu tulisan apa aja itu ada research penelitian ada buku ada conference ada review ada report ya ada berita ada mini review ada patent ya dan lainnya ada juga video nah kita pilih yang review artikel eh research article nah ada 56.000 artikel jadi 80.000 total kalau kita mau mereview juga bisa ya review artikel jadi jurnal itu tidak hanya penelitian tapi mereview jenis penelitian juga bisa kita masukkan sebagai tulisan jurnal nah ini ya numerical study between the purpose stability bla 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 ya nah cuma ini tahapnya sudah yang tingkat tinggi ya proses method intrusive damage stability and flooding and assessment bukan main ke dalam penggunaan lagi tapi sudah ke dalam merumus-rumus dia ya mengembangkan rumus dan segala macamnya ya itu misalkan kita mau cari kapal ikan yang lagi caranya kapal ikan fishing vessel ya nah banyak tuh ya ini fishing vessel mungkin mengenai tentang kapal ikannya ya atau nanti ada yang stabilitas kapal ikannya kita gak tahu kalau kita mau yang lebih rinci lagi ya tinggal tambahin fishing vessel koma misalkan stability misalkan ya kita kasih koma aja maka nanti semua terkait dengan stability lalu kapal ikan itu akan muncul nah ini contohnya misalkan kira-kira di Indonesia udah ada belum ya kita klik Indonesia nah saya lengkap-lengkapnya aja tulis nah itu ya Indonesia kalau ini kapal full online ini fishing cuma dia gak tahu apakah bahas atau bukan ada 697 research ya nah terus tadi kalau jurnal internasional itu pasti dia selalu terindeks kopus misalkan disini ada yang namanya web of science atau web of conference SDS nah kita mau tahu apakah dia ini conference atau proceedingnya masuk ke dalam skopus atau tidak kita bisa cek di webnya skopus ketik aja skopus ya skopus push nah misalkan gitu nanti yang paling atas skopus ini masuk ke dalam dia masih di cover skopus atau tidak kita klik itu dia skopus access ya maka semua jurnal bisa di download ya nah lihatnya disini nah dia ternyata ternyata masih di cover sampai 2021 nah sekarang sudah 2022 artinya dia tidak ter cover oleh skopus ya mungkin masih dalam proses atau perpanjangan yang saya gak tahu jadi ngeceknya begitu ya nah jadi jurnal internasional yang bagus itu yang ada di skopus ya yang ada disini skimago yang ada di Elsevier yang ada di sayendirek itu pasti sudah terindeks oleh skopus karena ini semuanya ngelink saling apa berhubungan ya balik lagi ke sini misalkan ini kalau yang hijau-hijau gini ini yang open access ini build kill dia design build kill di pising bot ini bisa di download ya ini bisa kita lihat nah misalkan kita mau download ini misalkan klik nah ini yang tadi yang open access ini download full issue maka kita bisa mendownload seluruh tulisannya ya ini download mana tadi ya kalau download full issue berarti kita mendownload ininya semua tulisannya nah view pdf nanti dari view pdf tinggal download kalau yang pakai apa biasanya sudah bisa terdownload otomatis ya nanti suka muncul biasanya nah ini recommended recommended article nah ini ya ini tinggal kita download ya open kita lihat seperti apa susunannya apakah sama nah sama ya yang pertama ada introduction ada metodologi ya cuma dia ada penambahan ya kayak literatifi gitu ya artinya dia sudah masuk ke dalam tahap pembahasan ya analisa ini kesimpulan ini tadi ya kata ucapan terima kasih ya metodologinya nah lalu bagaimana kalau jurnalnya itu yang berbayar nah ini kan purchase pdf ya kita harus berbayar nah kita bisa pakai namanya skyhub nah kita sky strip hoop ya s-c-i strip hoop nah nah ini ya skyhub.se dia suka ganti-ganti domainnya ya nah nah lalu kita nanti bisa masukin apa kita nanti bisa masukin webnya bukan linknya ya linknya ini bisa kita copy paste atau kita bisa copy paste judulnya atau kita bisa masukin nomor doi nya nah doi ini adalah seperti nomor registrasi bahwa dia sudah terdaftar gitu ya nah kita bisa copy paste doi nya kita bisa copy paste webnya atau kita bisa copy paste judulnya ya paste open nanti dia akan lupa kunci nah tinggal di save sudah ke download ya free ya makanya tadi kenapa domainnya suka berubah-berubah suka tutup ya itu tadi ya karena dia dicari Interpol ya yang membuat Skybook ini ya dia memanfaatkan ilmu IT nya untuk kebaikan ya tapi dianggap itu sebuah kejahatan nah itu terkait jurnal internasional ya tuh yang terindeks dengan Skopus dan yang jurnal terkini tadi ya ketika kita menjadi di Science Direct mana ya itu kan tadi ada pilihan tahun ya nah kalau bisa kita temanya itu yang 5 atau sampai penelitiannya 10 tahun yang terbaru jangan referensi tahun 80 90 diambil ya udah ketinggalan teknologinya ya nah terus gimana kalau kita maunya yang Indonesia aja tapi yang bagus nah kalau di Indonesia tadi terpus nanti ada Sinta Sinta itu apa siapa itu Sinta nah kita klik Sinta jurnal Sinta nah kalau jurnal Sinta juga ada tingkatannya ya mulai dari 1 sampai 6 ini yang paling atas ya punya kemian dikut Indonesia cuma kalau kita mau publish di Sinta tidak terlalu rumit seperti K1 K2 gitu ya kalian pun mungkin nanti bisa publish di Sinta 2 Sinta 3 ya nah dia disini ada 7400 jurnal ya ada publishernya ada 1300 dan lain sebagainya nah ini tinggal cari aja ini afiliasinya ini source-nya kita mau mencari jurnal buku atau apa ini kalau kita mau mencari autornya nah kita mau mencari jurnal apa kapal nah ini kita filter eh jangan filter langsung enter aja nah kita lihat punya undip tadi ada gak nah ini ya nah ini punya undip nih dia S2 tadi punya punya yang apa namanya IPB Merin ya walaupun nanti di webnya dia tersertifikasi S2 kita cek langsung disintanya bener gak itu masih tersertifikat ya masih terakreditasi oleh Sinta 2 nya jangan-jangan turun naik atau gimana ya mana Merin Viserys nah Sinta 2 ya masih terakreditasi nanti 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 kalau kita mau melihat webnya ya tinggal masuk aja sama kayak tadi caranya ya biasanya dia di paling bawah atau di sebelah kanannya disini nanti ada nah kalau kita mau melihat apa sih isi tulisan manifesters ya ini semuanya atau kita bisa nanti langsung ke dalam webnya di website nanti kita akan diarahkan ke dalam juta IPB nanti di dalam ada scope aim dan scope artinya tidak semua tema bisa dimasukkan jadi harus sesuai temanya nah ini ini kalau indonesianya indeks-indeks doaj indeks EBSCO crossref Sinta Google Scholar Dimension Base ini hampir setara scope tapi scope nasional nah kertifikat kalau kita mau melihat jurnalnya atau tulisannya kita lihat di archive sini tapi beda dengan sign direct kalau sign direct tadi kan kita bisa klik keywordnya nanti muncul tulisannya tapi kalau dia tidak nah ini volume 13 nomor 1 tahun 2022 dan tadi Busanti juga bilang bahwa jurnal itu berkala mungkin dia menerbitkan setahun 300 tahun dua kali nanti kita lihat di volume 1 tahun 2022 ada apa ini masih loading nah ada satu web lagi Google Scholar nah ini yang banyak nah Scholar Google ini masih loading nah misalkan kita mau stabilitas kapal ikan nah ini semua webnya banyak ada PDF IPB UNRI nah kalau yang gini-gini itu punya repository dari kampusnya ya nah jangan mengambil referensi dari Google artinya bukan semua Google misalkan kayak Google tuh kayak dari web blogspot Wikipedia itu gak boleh kenapa karena kalau Google itu tidak ada yang mereview ya kayak Wikipedia Wikipedia itu kan bisa di-edit ya kita ketik aja gitu ya kita edit misalkan suatu tulisan atau biografi yang gak tau kan orang gitu ya tapi kalau jurnal itu sudah direview oleh ahlinya makanya terpercaya makanya kita kalau di penelitian ilmiah itu tidak boleh masukin dari Google Wikipedia web blog ya itu tidak direview nah sama kayak repository dari ini kayak repository dari ITS kan banyak tuh kita ngambil dari TA itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai bahan referensi karena ya itu apa tidak direview kecuali nanti di dalam tulisan dia salah satu bidangnya diambil atau dijadikan sebagai jurnal nah itu jurnal yang kita ambil bukan TA nya ya nah ini ya ini ada doinya nah ini judul-judulnya ini penelitinya ya yang intinya mengenai tentang teknologi dan manajemen perikanan laut nah tadi ada jurnal kapal ya tinggal kita pilih aja nah ini ada sumbernya nih ya tuh kalau yang IPB lihat ini dia jurnal IPB ya gitu kadang satu kampus itu yang sudah besar ya kayak UI misalkan ITS mungkin nanti webnya sama tapi jurnalnya beda ya kayak ini kan jurnal penelitian IPB Al-Bakor ya jurnal Al-Bakor ya bukan jurnal main V-series sekarang kita cari kalau Al-Bakor itu sinta berapa dia nah jadi IPB punya Al-Bakor sama punya main V-series nah nah Al-Bakor itu sinta 4 ya di bawah daripada main V-series ya jadi main V-series ini lebih sulit ya terbukti tadi review aja bisa sampai 3-6 bulan nah ini jurnal Al-Bakor nah ini jurnal main V-series ya walaupun sama-sama IPB dia beda jurnal nah kalau seperti ini boleh diambil karena sebenarnya dari jurnal ini jurnal gak apa-apa walaupun S4 sinta 4 artinya dia sudah ada reviewnya ini jurnal Kelautan ya jangan ngambilnya itu yang nasal ini jurnal Perikanan dan Kelautan jangan ngambil dari repository dari universitas ya kecuali kalian cek dulu itu repository-nya hasil penelitian dia atau jurnal dia dia masukkan ke dalam repository itu bisa ya oke itu dari yang nasional nah terus yang mau saya singgung lagi terkait mengenai plagiasi ya hati-hati ini masih saya simpen nih kenangan-kenangan nih 75% nih bahaya ya jadi salah satu mahasiswi yang kemarin baru lulus itu dia terindeks 75% ya itu hamil berapa mau sidang itu masih 75% yang tingkat plagiasinya ya mau gak mau dia harus mengurangi akhirnya bisa berkurang sampai 15% ini saya ceknya pakai turnitin ya jadi kalau pakai turnitin dia di bawah 25 sampai 24 persen itu masih aman di atas 25 di warnanya kuning sampai 60-an di atas 60 sudah merah ya nah bahkan ada yang sehari sebelum sidang ternyata ketahuan itu hampir 90% ya bu Santi 90% itu plagiasi dan dia tidak bisa sidang digagalkan sidangnya ditunda semester depan ya gak tahu itu kelanjutannya seperti apa ya hati-hati nah ini yang bagus itu yang warnanya hijau ya ya contohnya misalkan ini nanti bisa di view nanti salahnya itu ada dimana aja sih gitu ya ini memang agak lama ya nah terkait dengan pembuatan apa tadi daftar pustaka ya nah kita bisa pakai tools bantuan yang namanya Mendeley nah cari Mendeley desktop Mendeley desktop enter nanti kalian download nih ya Mendeley for desktop nanti akan ada pluginnya muncul di dalam microsoft word nah itu tools bantuan untuk membuat data pustaka yang saya pelajari mana tadi ya hilang nah ini ya kalau kita besarin ya ini punya saya itu 33% ya eh 19% tuh aslinya ini 33% ya kenapa karena di daftar pustaka di dalam reference kalau ini settingannya saya hilangin nah reference juga akan kena plagiasi aslinya ini 33% nah kalau kita lihat nah ini kan daftar reference ini aja kena plagiasi padahal cuma reference reference itu wajib ada tapi kena plagiasi nah tapi di dalam turnitin dia bisa di setting reference ini tidak akan kena bisa plagiasi jadi 33% ini ada reference kalau reference saya kena 19% jadi masih aman ya lihat untuk satu jurnal ini saya menghabiskan kurang lebih 40 daftar pustaka reference baik dari dalam negeri ataupun dari luar ya ada dari report pelitian hasil orang lain dan lain sebagainya nah gimana tadi cara membuatnya ya kita buka word nanti mendelainya itu ada di reference ya nanti kalian download dulu ya mendelainya nanti kalau kalian klik reference akan muncul logo mendelainya disini nah bagaimana kita menerapkan mendelainya ini yang pertama kita harus taruh referensi kita di dalam library dari mendelainya jadi kita harus punya papernya dulu yang mau kita jadikan sebagai bahan acuan nah tadi cara mencarinya sudah diajarin ya kita balik ke sini misalkan kita balik ke Science Direct kita mau download satu jurnal dari Science Direct nah misalkan author name nya nah kemarin ada yang nanyain Pak R.K.T. kita kita R.K.T. yang D nah ini kita download aja open access nanti ini kita akan download kita masukkan ke dalam main delay nah ini view vdf nanti setelah di view nanti di download nanti itu main delay yang di dalam desktop nya seperti ini tampilannya ya nah main delay desktop ini kita download dulu jurnalnya ya kita open folder nanti main delay nya kita taruh disini kita buka nah ini ini tadi ya jurnalnya ini ya nanti kalau kita masukkan ke main delay nanti dia emang dari seperti ini dari sana dari sftn nya cuma ketika nanti kita masukkan dari main delay semua data sudah pasti nah kita bisa membuat suatu folder nanti masukinnya bisa drag and drop dari sini ya ke dokumen kita tarik langsung main delay nya sini kita taruh ya nanti dia sudah akan nama sendiri itu ya author yang kata yang di judulnya ini ya tuh jadi kalau dari jurnal yang terpercaya semua data ini sudah terisi ya nanti kalau kita klik disini ini kita besarin dia dia jurnalnya ini tahunnya volume halamannya berapa abstract nya keyword nya publisher nomor doi nya filenya semua sudah lengkap ISSN nya ya konten atau notenya tuh ya lengkap nah atau kita bisa masukkan data dari sini my library nanti add tinggal pilih datanya yang masuk kita masukin apa ya nah data metodologi ya bisa berupa experimental method ya atau caranya dia bagaimana nah ini mau kita jadikan dia sebagai citasi ya atau acuan maka kita masuk dulu tadi ke dalam word anggaplah ini kita sudah ada tulisan ya misalkan tulisannya ini ya nah ini kita ambil tadi dari jurnalnya Pak R. Kata ya nah kita mau ngasih disini nah tiap jurnal tulisan itu nanti ada panduannya ya beda-beda nah cuma nanti kalau di dalam main delay nah ini style-nya mau apa ya disini insert citasi nah ini ada mail library ini ada main delay nah ini kita klik cit nah nah ya satu nah ini IEEE ya tipenya kalau tipe Vancouver sama ya ini tipe Amerika seperti ini burungnya beda kecil ini yang science association ini yang hal hal itu yang ini ya nah P, ya ini dan sebagainya nah kita coba IEEE nah misalkan tadi pakai ini ya nah terus kita mau nanti masukin ke daftar pustaka nah tinggal insert bibliografi nah muncul langsung RK tayandi ya ini IEEE nanti kalau bedanya dengan yang Alvan Cover walaupun dia sama-sama seperti ini cuma nanti di dalam reference-nya atau penulisan daftar pustakanya beda ya kalau kita pakai tipe yang Van Cover ya lihat nah ya beda walaupun dia sama-sama pakai bracket seperti ini ini misalkan saya ambil dari jurnal lain juga ya insert citasi masukin command delay misalkan kita pilih ini kita citasi nah nanti akan muncul di sini RK tayandinya jadi dua ya seperti itu cara menggunakan main delay nah enak lagi kalau punya main delay apa misalkan data kita file kita termasuk PA nanti semua kita masukkan ke main delay nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalkan apa harddisknya rusak atau apa data masih ada di main delay ya karena nanti bisa kita online-kan itu data aman dan dia tidak makan penyimpanan di laptop dia nyimpannya di luar ya jadi bisa kita dilihat lagi ini yang hijau-hijau ini yang ada di sini yang online ya itu aja misalkan dari saya mungkin yang lain kalau ada pertanyaan silahkan boleh nah itu jadi sebenarnya mandel ini semacam notebook kita ya menyimpan data-data jurnal-jurnal yang akan menjadi referensi di TA sebenarnya makin banyak kamu mendownload dan menyimpan di main delay nanti akan semakin kaya pembahasan terus nggak capek-capek nanti copy paste nulis untuk khusus daftar pustaka saja kemudian sama Pak Rizky Irpana sudah ada pedoman untuk pembuatan TA silahkan nanti diikuti ya nah ini perhatikan ya perdomannya nah ini juga nanti ada atau caranya kayak judul itu nggak boleh lebih dari 20 halaman ya harus berapa nah ini ya persyaratannya 120 SKS IPK minimal 2,5 ya dia sudah sidang logohisens 1 desain 2 dan sidang kerja praktek kalau dia mau mengambil proposal ya atau ngambilnya bareng sedang kerja praktek dan proposal boleh ini tata laksana pelaksanaannya ini format usulannya ya hanya sampai bab 3 nanti ada hipotesis juga dan wajib ada jadwal kegiatan ya jadi kayak randomnya itu kalian mau penelitian ini kayak kalian mau selesai dalam beberapa semester atau dalam beberapa bulan ini tata tulisnya ada nah ini pelaksanaan skripsinya persyaratan persyaratannya atau laksana pengajuan ya ini semua sudah lengkap dan nanti sampai penulisan daftar pustaka juga ada dan nanti di akhir ini sudah ada template-nya nah ini template-nya tinggal diikuti aja jadi banyak itu yang sudah saya kasih template tapi masih belum mengikuti ya misalkan kayak bab 1 nih pendahuluan nah ini kan di template itu ada spasinya misalkan disini nah kalau kita layout disini nah dia ada before 6 dengan 6 setengah tapi kebanyakan mungkin nanti tidak ada misalkan gitu ya harusnya template seperti ini misalkan pendahuluan jadi kalau pendahuluan itu kalau bisa misalkan kayak bab 1 pendahuluan jangan di-enter pakai spasi nah ini pendahuluan dari pendahuluan ke latar belakang itu dia tidak di-enter tapi pakai spasi ya 6 dan 30 nah ini ada data cara aturannya ya ini pendahuluan pengusaha masalah atasan masalah sampai nanti ke daftar pustaka dan lampiran ini metodologinya ya semua ada nah buat yang mau sidang proposal dan yang lagi nyusun silakan diperhatikan ya susunannya nah yang mau sidang proposal dan mau apa sudah sidang harap diperhatikan mengenai revisi ya busanti ya karena kalau nanti di dalam apa namanya di panduan ini kalau satu bulan ya dia tidak menyerahkan surat pembimbing kepada pembimbing satu atau dua misalkan gitu pembimbing itu nanti bisa berhak menolak ya gitu jadi hati-hati ya lihat juga soalnya saya lihat di mobil yang lain banyak peraturan peraturan sama semua nanti akan diklausa di dalam klausa turnitin nasional maupun internasional kalau yang namanya undang-undang aturan itu nanti bisa diringkas atau nanti bisa dimasukkan ke dalam lampiran ya gak apa-apa kita ringkas yang penting kita tidak merubah isi peraturannya nah di dalam tunitin kalau kita nanti menuliskan peraturan nanti pakai namanya quotes artinya peraturan itu nanti kita tulisnya pakai tanda petik nanti semua yang kita tulis atau aturannya pakai tanda petik itu akan dihilangkan sama kita jadi friends itu kan itu bisa dihilangkan jadi jangan khawatir bisa ya tidak akan terkena aplikasi yang penting aturannya jelas dari mana itu aja undang-undang kap peraturan pemerintah ya itu ada lagi ada lagi karena aturan itu seluruh Indonesia ya bukan cuma aturannya unsada ya peraturan pemerintah peraturan menteri peraturan gubernur kan itu nasional penerapan oke ada lagi yang mau ditanyakan oke kalau tidak ada terima kasih Pak Irvana nanti jangan lupa lihat di jadwal portal ya kapan kita UTS untuk metode penelitian sesuaikan dengan jadwal dan harap dibaca baik-baik nanti peraturan aturan dalam menyelesaikan UTS-nya ya kalau tidak ada pertanyaan ya lihat tadi ya oh itu ada bila satu buah mahasiswa belum mengumpulkan dosen pemimbing maka dosen pemimbing dapat merekomendasikan untuk mematalkan menjadi pemimbingnya ya ya hati kalau nanti dosen pemimbingnya itu berperan jadi bukan hanya sampai sidang proposal ya harus perbaikan proposal jangan mentah-mentah sudah selesai sidang langsung kabur enggak harus ada perbaikan masukkan dari dosen pembahas diklarifikasi ke promotor telah diperbaiki di ACC bukti di ACC adalah covernya nanti di tanda tangan sama si dosen pembahas dan promotornya ya nah kalau tidak ada silahkan open camera kita mau foto untuk pertemuan kita yang terakhir ini silahkan buka open camera ibu kamera saya enggak bisa dihidupin harus dihidupin sama host bah kenapa gitu tadi dimatikan sama host bu kasihan dimatikan atau bohong tuh ada suara teriakan dari belakang bohong enggak bohong enggak bohong di mati nama host bu oke saya hitung ya 1 2 3 safe jadi nanti kalau ada mau tanya-tanya lagi silahkan tanya sama Pak Irvana ya kalau kebetulan main ke atas untuk lebih pastinya lagi karena itu harus dibuka dan dipelajari kalau dilihat aja kadang-kadang ada lupa kita itemnya oke selamat malam terima kasih silahkan mempersiapkan diri utek sebaik-baiknya bye terima kasih terima kasih Irvana recording stop terima kasih terima kasih